Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Ambran Murai di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan rekan-rekan ya sahabat Ambran Murai yang sedang atau baru mulai breeding burung murai batu pertanyaan tersebut om apakah setelah berjodoh murai batu itu kawin dulu atau angkut sarang dulu jadi jawabannya bisa dibulak balik ya teman-teman ada yang seperti ini yang punya saya ini ya ini sebetulan memang kawin cabut ya karena menggunakan dua betina jadi kalau yang ini dia itu kawin dulu ya kawin dulu setelah kawin saya pantau dia baru angkut sarang nah kebetulan ini baru habis angkut sarang ya teman-teman dan sarang pun ini sudah habis ya di bawah lihat sudah habis sudah saya cek dan sudah masuk ke gelodok semua ya ini ke gelodok semua dan tanda-tanda si betina tidak akan lagi menelor teman-teman bisa lihat dari ekornya itu agak sedikit turun naik dan turun naik bahkan si betina ini cenderung tinggal di bawah ya teman-teman jadi cenderung tinggal di bawah atau di dasar kandang ternak burung murai batu dan si pejantan pun cenderung diam ya ini si pejantan ya teman-teman ini si pejantan ekor 21 ya lumayan sedikit panjang dan si betina pun ekor 14 nah ini si betina ya ini 4 hari yang lalu saya masukin ke kandang ternak dan 2 hari kemudian dia sudah mulai angkut sarang ya tapi sehari setelah saya masukin ke kandang ternak burung murai batu ini terpantau kawin ya teman-teman dan 2 hari setelusnya diangkut sarang ini angkut sarang sudah 2 hari ini sudah full ya sudah penuh jadi kita tinggal nunggu telur menelor saja ya tapi saya perhatikan dari fisik burung murai batu yang betina ini dia tidak lama lagi akan menelor ya entah esok atau lusa karena saya perhatikan dari ekornya itu sudah turun naik turun naik ya itu cenderung dia tidak akan lama lagi akan bertelor kemudian jawaban yang yang kedua ada yang angkut sarang dulu ya angkut sarang dulu ada ini pernah saya juga alami dia angkut sarang dulu kemudian setelah pulang angkut sarang dia melakukan perkawinan ya perkawinan itu ada yang seperti itu juga jadi intinya ada 2 bulat balik ya ada yang angkut sarang dulu kemudian kawin dan ada yang kawin dulu kemudian angkut sarang ini setelah saya pantau ya teman-teman terus kapan setelah habis angkut sarang ya habis sarang di gelodok itu sudah full dan kapan dia akan bertelur itu biasanya tidak lama lagi 2 atau sampai 3 hari itu sudah nelur ya nanti telur pertama itu dia langsung angrem ya langsung angrem 2-3 kali sampai 3 butir itu sudah mulai angrem dan ini kan sistem kawin cabut ya teman-teman jadi kalau sistem kawin cabut nanti si pejantan ini saya tarik ya saya keluarin dan di gelodokan dengan yang satu lagi ya kebetulan yang ini ada disini ya kondokan yang nomor 2 ini sengaja saya tutup pakai gorden agar tidak terlihat terlalu lintas karena posisi penangkaran burung saya ini bersebelahan dengan bengkel ya kemudian di dalamnya juga ada kamar mandi banyak juga konsumen-konsumen saya dari bengkel yang ikut ke kamar mandi jadi biar tidak terlalu melihat orang keluar masuk dari luar ke dalam ya terutama melintas kandang ternak burung murai batu oke teman-teman jadi jawabannya seperti itu terima kasih yang sudah menyimak video saya dan yang baru bergabung dengan channel saya silahkan like komen dan subscribe-nya dan jika ada yang ingin belajar breeding burung murai batu silahkan simpan komentar di bawah ini nanti insya Allah akan saya jawab sesuai pengalaman dan selama saya breeding burung murai batu sekali lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati